Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Mutiara hitam, julukan itu melekat erat mengiringi klopar Sepura yang mampu meraja dunia sepak bola tanah air pada masa kejayaannya. Di bawah asuhan Jackson Tiago, Buah Salosa dan kawan-kawan mampu menjuarai 3 kali Liga Super Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Teknik dan fisik yang kuat memang menjadi ciri khas pemain asal Papua. Tak heran jika Papua tidak pernah absen dalam mengirim para utusannya untuk masuk ke dalam squad Garuda. Tanpa terkecuali Riki Kambuaya. Pemuda kelahiran Papua ini sukses menarik perhatian pelatih anyar Sintayong. Eh tapi tunggu dulu, kabarnya nih Riki Kambuaya baru saja menikahi pujian hatinya. Hmm lagi anget-angetnya nih guys? Kalian pasti penasaran kan? Siapa ya sosok yang menjadi istri Riki? Seperti apa sih perjalanan cintanya? Dan teman-teman selalu merangkum semuanya untuk kalian. So, let's check this out! Lahir di kota Sorong, Papua Barat pada 5 Mei tahun 1996, Riki Kambuaya tidak seperti sebagian besar pemain-pemain sepak bola Indonesia yang berasal dari Papua. Sebelum melejit, biasanya mereka berkarir di klub-klub Papua seperti Persifura. Sejarah tentu mencatat nama seperti Buah Solosa, Edward Ifat Dalam, Ricardo Salampeci, dan banyak lagi. Rata-rata mereka mengawali karir di Persifura atau Persiwa Wawena. Tapi tidak bagi Riki Kambuaya yang karirnya justru banyak dihabiskan di Pulau Jawa. Awal karirnya tercatat diawali di PS Mojokorto Putra, sebuah klub yang kini di Liga 3 Provinsi Jawa Timur. Di klub asal Jawa Timur itu, Riki bermain selama satu tahun dari 2017 hingga 2018. Riki kemudian berlabuh ke klub yang berada di Yogyakarta PSS Leman dari tahun 2019 hingga 2020. Karir Riki semakin menanjak hingga dirik pelatih timnas Indonesia Sienta Yong ketika membela Persubaya Surabaya pada putaran Liga Indonesia tahun 2021 lalu. Nau berposisi sebagai gelandang serang, tak jarang Riki muncul di kotak penalti lawan dengan gocekan-gocekan maupun hujaman keras dari luar kotak penalti. Aksinya tak jarang membuahkan gol. Bersama Rahmat Irianto, kompatriotnya di Persebaya Surabaya, Riki adalah satu dari empat pemain yang tak pernah absen dari starting 11 pilihan Sienta Yong di ajang PLFF 2020. Kedirannya di lini tengati, dia hanya sekedar pengalir bola dari lini belakang ke lini depan, tapi lebih dari itu. Riki hadir untuk merusak aliran-aliran bola dari lawan. Gaya mainnya yang enerjik, tak pernah lelah, serta tak gantar berduel dengan lawan, tak jarang membuat kesal pemain-pemain lawan. Perpindahan Riki Kambuaya bersama koleganya Rahmat Irianto ke Persib Bandung sempat menghiburkan para pecinta bola tanah air. Konon, kabarnya ia menolak perpanjangan kontrak oleh Persebaya dengan menerima pinangan Persib dengan nilai kontrak yang fantastis. Dilansir dari wawancara eksklusif bersama akun YouTube Jobbred Media TV dalam acara Dewan Pundit Dalam Negeri, Direktur PT PBB Persib Bermertabat Teddy Cahyono hanya menjawab mahal bung ketika ditanyai tentang nilai kontrak mereka berdua. Sontak komentar ini lalu disambar oleh presenter Valentino Simanjontak yang menyebut angka bayaran kepada para pemain tersebut mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Mempunyai penghasilan selangit tentunya bukan hal yang meherankan apabila Ricky menjadi incaran para wanita-wanita cantik dan seksi di luar sana. Apa lagi nih? Gaya hidup head-on memang cukup melekat bagi para pemain sepak bola profesional. Namun, sepertinya hal itu tidak berlaku bagi Ricky Kambuaya. Di tengah gempuran godaan kehidupan glamor, ia mampu mempertahankan hubungan yang telah lama ia jalin hingga membuktikan dengan mempersunting sang kekasih. Ia wanita beruntung itu adalah Sandy Silva Wafo. Sandy Silva Wafo merupakan gadis kelahiran Papua. Hubungan Ricky Kambuaya dan Sandy sudah berjalan 7 tahun. Kedanya bertemu sejak tahun 2014 saat mereka masih duduk di bangku kelas 12 di sekolah yang berbeda. Setelah 7 tahun, ia dan pujian hatinya telah berhasil menunaikan perjalanan cintanya. Menurut Ricky, ia meminang sang istri Sandy agar dia dapat mendukung sang Ricky dalam karir sehingga bisa terus fokus ke depan dan semakin baik lagi. Sandy Silva Wafo dan Ricky Kambuaya diketahui resmi menikah pada Jumat 11 Maret tahun 2022 secara adat Kabupaten Maiberat, Papua Barat. Dalam prosesi pernikahan, Ricky Kambuaya dan Sandy keduanya mengenakan baju adat Kabupaten Maiberat. Karena Ricky Kambuaya memiliki garis keturunan bangsawan, alat peminangan pendamping hidup sambintang sepak bola asal sorong itu juga menarik. Alat untuk meminang Sandy Wafo berupa 47 kain adat, uang tunai berjumlah 100 juta rupiah, dan satu buah piring adat. Dari 47 kain tersebut, terdapat salah satu kain yang disebut kain serim atau kain kepala. Kain tersebut merupakan nomor satu yang harganya ditaksir sekitar 300 hingga 500 juta rupiah. Toko adat yang juga perwakilan keluarga Ricky Kambuaya, Isaac Nau mengatakan, kain merupakan salah satu alat sah menurut suku Maiberat. Karena itu dalam tahapan prosesi adat Maiberat, salah satunya melakukan pembayaran kain. Kata Isaac, Ricky Kambuaya merupakan garis keturunan keluarga bangsawan atau bobot yang memiliki klasifikasi adat nomor satu. Sehingga, peminangan ini harus selesai prosesi adat bangsawan. Nah, dengan terlaksananya peminangan yang dilakukan ini, berarti Ricky diakui sukses di kalangan keluarga maupun adat. Sebab dirinya berhasil membayar proses peminangan pujaan hatinya secara adat. Wah, 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 cinta memang butuh pengorbanan ya guys. Terkadang, cinta dapat memberi sebuah keberanian yang sebelumnya tidak dimiliki. Merasa dicintai pun juga akan memberi kekuatan tersendiri dalam diri. Nah, itulah kisah perjalanan cinta Ricky Kambuaya bersama sang istri, Sandia Silva Wafong. Semoga perjalanan cinta mereka berdua bisa menginspirasi kita semua ya. Thank you for watching and bye-bye! Bye-bye!